Hai Psych2Goers, selamat datang kembali di channel kami. Apa sih arti kebahagiaan bagimu? Untuk sebagian orang, kebahagiaan berarti mencapai tujuan atau menjadi sangat sukses dalam karir tertentu. Bagaimanapun, arti kebahagiaan memang rumit dan terkadang bisa kita temukan dari hal-hal kecil yang sebenarnya sering kita abaikan. Ternyata, dengan menemukan kebahagiaan kecil ini dapat membuatmu untuk menemukan tujuan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, inilah enam hal kecil yang dapat membuat hari-harimu menjadi bahagia. Satu, pelukan. Pelukan adalah bentuk komunikasi cinta dan kepercayaan. Namun ternyata, sebuah pelukan memiliki arti yang lebih dari sekadar mengatakan, aku peduli padamu. Pelukan berfungsi untuk memperkuat ikatan antara dua orang dan bisa mengeluarkan hormon oksitosin yang merupakan salah satu dari tiga hormon kebahagiaan bersama dengan dopamin dan endorfin. Oksitosin juga memiliki manfaat lain seperti menurunkan tekanan darah dan mengurangi hormon stres kortisol. Namun, jika kamu tidak suka berpelukan, ada cara lain loh untuk meningkatkan kadar oksitosin seperti bermain dengan hewan peliharaan atau mendapatkan bijatan. Dua, membantu orang lain. Pernah gak sih kamu merasakan kehangatan dan ketenangan setelah melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain? Oksitosin tidak hanya dilepaskan saat berpelukan, namun juga ketika kamu melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kabar baiknya, membantu orang lain ternyata adalah sesuatu yang menular. Kamu tidak hanya akan mendapatkan oksitosin setiap kali melakukan sesuatu yang baik, tetapi juga orang yang menerimanya. Studi pada tahun 2009 mengeluarkan hasil eksperimen yang dirancang untuk mengukur korelasi antara tindakan kebaikan dan kepuasan hidup. Mereka menemukan bahwa peserta yang mempraktikan tindakan kebaikan secara acak melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Kebaikan tidak harus selalu tindakan yang besar. Bersikap baik, sesederhana, menahan pintu untuk seseorang, menyumbangkan pakaian, atau mengucapkan terima kasih saat kamu mendapatkan pesanan makanan. Tiga, mendapatkan sinar matahari. Ketika musim panas tiba, kamu bisa berjemur yang bisa membantumu menjadi sedikit bahagia. Ternyata vitamin D berperan dalam sintesis dan pembuatan serotonin, yaitu hormon kebahagiaan lainnya. Sebuah studi pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa peningkatan vitamin D membantu menjaga konsentrasi cairan ekstraseluler serotonin di otak. Mendapatkan sinar matahari pun terbukti memperbaiki gangguan neuro-sikiatri seperti depresi. So, go out there, tapi jangan lupa ya untuk selalu menggunakan sunscreen. Empat, tertawa terbahak-bahak. Pernah nggak sih kamu berada dalam situasi hati yang buruk, tetapi salah satu temanmu membuat semuanya menjadi lebih baik? Tertawa adalah cara lain yang tepat untuk meningkatkan kebahagiaan. Tertawa tidak hanya melibatkan wajah, tetapi juga seluruh tubuh. Hal paling menarik dari tertawa adalah meningkatnya toleransi terhadap rasa sakit. Ini disebabkan oleh lonjakan hormon endorfin yang biasanya dilepaskan saat berolahraga. Tertawa itu ajaib loh, karena kamu juga akan mendapatkan dosis dopamin setiap kali kamu tertawa. Dopamin adalah reward hormon yang bisa menciptakan perasaan euforia dan memacu kita untuk tertawa lagi dan lagi. Lima, jalan-jalan dan olahraga. Cara lain yang bisa membuatmu merasa lebih bahagia adalah dengan berolahraga. Tidak hanya meningkatkan endorfin, olahraga juga bisa meningkatkan hormon dopamin. Kegiatan ini bisa membantu mengurangi kortisol dan membuatmu merasa lebih nyaman, sehingga bisa membuatmu merasa lebih baik. Kamu tidak perlu melakukan olahraga yang berat, tapi bisa melakukan olahraga dengan berjalan kaki selama 20 menit untuk membuat suasana hatimu menjadi lebih baik. Jika kamu memiliki cedera, ada beberapa pilihan olahraga yang bisa kamu lakukan seperti yoga atau meditasi, karena kedua aktivitas ini juga bisa meningkatkan kadar dopamin. Menemukan momen kecil kebahagiaan dalam hidup tidaklah sulit. Bahkan, hal-hal kecil bisa membuat hari-harimu menjadi lebih cerah meskipun hanya sedikit. So, Psych2Goers, harap diingat bahwa bagaimanapun hal-hal yang kami sebutkan di atas tidak bisa menggantikan bantuan dari seorang profesional. Segera hubungi mereka jika kamu merasakan kondisi tertentu. Silakan tulis komentar di bawah ini untuk memberi tahu kami hal lain apa saja yang membuatmu merasa bahagia. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mengetahui video terbaru Psych2Go ID. Terima kasih and stay happy!